Halo semuanya, hari ini aku membuat roti dan roti ini beda dari seperti biasanya, kali ini aku menambahkan ekstra rum atau alkohol ke dalam toppingnya, kira-kira gimana aku membuatnya, oke Roti kismis atau orang Hongkong menyebutnya dengan tan mat hu ini adalah request majikan aku ya, oke kita membuatnya, pertama kita aktifkan ragingnya terlebih dahulu ya, kita menggunakan susu hangat dan kita aktifkan dengan 1 sendok gula pasir, kita sisihkan, 250 gram tepung terigu, kita tambah gula, pasir, bread improver, dan tidak lupa kita tambah dengan 1 butil telur, dan jangan lupa kita sisakan sedikit kuning telurnya ya, seperti biasa untuk nanti ulesan Dan setelah itu, kita tambahkan garam, dan kita masukkan susu serta ragi yang sudah mengembang tadi, atau sudah aktif, dan kita masukkan butter, setelah itu kita siap untuk memixernya Dan sekarang sambil aku menunggu adonannya kita mixer dan proofing, aku sekarang mau belanja ke pasar dulu ya, sampai ketemu nanti Ternyata adonannya sudah proofing 2 kali lipat, dan sekarang waktunya kita membentuknya ya Oke setelah itu kita kempeskan, dan kita siap untuk membentuknya Oke teman-teman, sambil nunggu adonannya ini resting, aku di sini sudah menyiapkan kismis atau anggur kering, dan nanti mau aku rendam dengan ram atau arak ya Ini karena request majikan, so boleh ditambah arak Untuk teman-teman yang tidak mengkonsumsi alkohol, so step ini boleh dilewatin ya, jadi tak usah dikasih ram ini Karena nanti waktu kita rendam dengan arak atau ram ini, rasanya itu anggur keringnya itu aromanya akan lebih keluar gitu Oke teman-teman, kita rendam dulu ya Jadi anggur keringnya ini, terus ini ada ram ya Terus akan aku kasih sedikit saja Oke setelah itu kita sisihkan anggurnya ini ya, dan sekarang kita siap untuk membentuk adonannya Oke teman-teman, step pertama kita harus memibihkan adonannya ya, dan untuk roti kismis ini mungkin caranya agak sedikit ribet So, jadi teman-teman harus ikuti step by stepnya, biar menghasilkan roti yang fluffy dan gurih tentunya Oke kita pipihkan adonan seperti ini, tujuannya agar roti seratnya terbentuk secara sempurna ya Dan setelah kita pipihkan, disini kita siapkan loyang, kita taburi tepung Dan setelah itu kita akan memasukkan adonan ini ke dalam freezer Oke setelah adonan kita pipihkan dan kita taruh di atas loyang Sekarang aku mau memfreeze-nya atau membekukannya di dalam freezer ya Berapa lama? Kurang lebih 30 menit atau tergantung suhu kulkas masing-masing ya teman-teman Dan kurang lebih 30 menit, adonan sudah agak dingin ya, tapi tidak begitu mengeras Dan sekarang waktunya kita mau membentuknya ya Oke dan kita akan memasuki ke step kedua Yaitu setelah kita bekukan yang pertama, disini kita akan memitikan lagi Setelah itu barulah akan kita oles dengan butter Dan kita tabur dengan kismis nantinya Setelah itu akan kita freezer lagi Jadi kita harus ikuti step by step-nya Biar teman-teman hasilnya sempurna seperti waktu kita beli-beli ke tepuk itu ya Oke setelah itu kita beri dengan mentega atau butter Dan setelah itu kita taburi dengan kismis yang sudah kita rendam dengan alkohol tadi atau ram Setelah itu kita ratakan Barulah kita tutup dan kita cubit-cubit Dan setelah kita rekatkan seperti ini Kita rounding secara perlahan-lahan Kita gilas Kita keluarkan sedikit angin yang terjebak di dalamnya Setelah itu kita wajib memfreezer-nya sekali lagi Jadi kita freezer satu, dua, tiga kali ini ya Dan disini kalau ada udara yang terjebak seperti ini Saya menggunakan tusuk gigi untuk mengeluarkan udara yang terjebak di dalamnya Oke setelah itu kita tutup dengan plastik wrap lagi Dan kita freezer lagi sampai adonannya mengeras lagi Dan setelah kita bentuk yang kedua kalinya Sudah kita beri mentega atau butter Dan sudah dikasih dengan anggur keringnya Sekarang aku mau freezer lagi satu kali lagi Selama 30 menit atau sampai adonannya Ini mengeras ya teman-teman Oke Nah ini kita sudah memasuki step keempat Setelah adonan kita bekukan lagi Sekarang kita juga akan memipihkan lagi Lihat teman-teman disini adonannya sudah agak sedikit mengeras ya Dan lakukan hal ini perlahan-lahan Sampai rata Setelah itu kita potong bagian yang kurang rapi Atau kalau teman-teman tidak ingin memotongnya Opsional saja ya Agar hasilnya lebih rapi Oke setelah itu akan aku bagi adonan Menjadi 6 bagian Dan setelah kita potong Waktunya kita membentuknya ya Dari ujung ke ujung Kita pelintir Lalu kita rekatkan di ujungnya Seperti ini Lalu kita tata di loyang Dan kita lakukan sekali lagi Dari ujung ke ujung Kita putar Atau kita pelintir ya Kalau bahasa jawanya ya Setelah itu Kita tarik ke atas Dan kita putar Jadilah seperti ini Ingat waktu kita memprovingnya harus kita beri jarak ya Karena nanti Akan mengembang pastinya Oke disini ada telur Dan sedikit susu yang kita sisakan tadi Siap untuk kita jadikan olesan Setelah itu Kita oles Dan jangan lupa Kita sudah panaskan oven Lihat teman-teman Di tengahnya itu kan ada butter kan Nanti waktu kita baking Akan meleleh Oke kita oven Di suhu 185 derajat Selama 25 min Wow kurang lebih seperti ini Oke kurang lebih seperti ini Dan setelah matang Kita oles dengan madu dan air Dan untuk step ini Aku lupa untuk merekotnya ya teman-teman Rotinya seperti ini ya teman-teman Sudah jadi matang Dan ini rasanya fluffy banget Tapi roti ini adalah request dari majikan aku Karena beliau suka sekali minum arak Dan suka sekali dengan aroma yang ditimbulkan dari kismis Serta aranya itu Ramnya itu So beliau meminta saya untuk membuatkannya Dan semoga bapakku suka Dan terima kasih juga Untuk kalian yang sudah Ngelihat aku Video aku dari awal sampai akhir Kalau bermanfaat Jangan lupa kasih top up-nya Dan jangan lupa subscribe juga Agar kalian gak ketinggalan Video-video terbaru dari aku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!